Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Yang diinginkan siapapun dari sebuah pernikahan tentu terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh dengan rahmah Namun tak jarang, hasil dari rumah tangga yang didapatkannya justru kebalikannya Seperti yang dialami oleh Juju Juariah, 46 tahun mantan pekerja migran Indonesia warga kampung Godebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pageragung Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat ini Juju meninggal di tangan mantan suaminya yang bernama Jahor Ul Hasan, 42 tahun seorang warga negara Pakistan Informasi yang berhasil dihimpun, Juju yang bekas pekerja migran Indonesia dan Johar bertemu dan menjalin hubungan asmara hingga akhirnya berlanjut ke hubungan suami istri alias berumah tangga Perkenalan Juju dengan Jahor ternyata sejak beberapa tahun silam saat Juju masih bekerja menjadi TKW di negara penempatan Juju dan Johor bertemu dan menjalin hubungan asmara hingga akhirnya berlanjut ke hubungan suami istri alias berumah tangga Juju dan Jahor sepakat untuk ke Indonesia demi meracut rumah tangga dan menjalin kehidupan mereka selanjutnya Di kampung Godebak, Kecamatan Pageragung, keduanya memulai kehidupan baru Selain meracut rumah tangga, mereka juga membangun usaha bermodal hasil ciri payah Juju selama menjadi TKW dan modal yang dimiliki Jahor dari hasil bekerja menjadi pekerja migran Salah satu usaha mereka menyewa ruko di pinggir jalan raya untuk membuka ruko kelontong, sayuran, dan buah-buahan Awalnya rumah tangga mereka terjalin baik-baik saja, usaha yang mereka jalani juga berjalan bagus Toko bisa menyelot konsumen, masyarakat Pageragung mengenal toko ini dengan sebutan Warung Jahor atau Warung Mami Juju atau ada pula yang menyebutnya sebagai Warung Teteh Julia Namun beberapa bulan terakhir, terjadi perahara dalam rumah tangga Mami Juju dan Jahor Pria berpaspor Pakistan ini mulai berubah jadi sosok pemarah dan teringan tangan Hal ini sempat dikemukakan oleh Lina, adik Mami Juju Menurut Lina, semasa menjalin hubungan rumah tangga, kakaknya itu sering mengeluhkan sikap kasar suaminya Selain itu, penderitaan Mami Juju ditambah pula oleh perilaku main serong Jahor Terjiduk, main perempuan, akhirnya cerai, kata Lina Dia bahkan menunjukkan foto yang menampilkan Jahor di gelandang petugas dalam sebuah rajia di hotel Sejak Desember 2021, Mami Juju dan Jahor akhirnya berpisah resmi bercerai sekitar 3 bulan yang lalu Jahor kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan warga kejamatan Barekbek, Tiamis Sementara Mami Juju kembali sendiri dan tetap menjalani usahanya Kabit Humas Pol Dajabar Kompes Ibrahim Tompo mengatakan Pada malam itu, Jahor mendatangi Ruko Mami Juju Masuk kedatangan Jahor awalnya mengajak Rujuk Selain itu, dia juga mempertanyakan pembagian hasil usaha atau gunung gini Karena keduanya sudah bercerai selama 3 bulan Kata Ibrahim saat pes liris di Mapolres Tasik Malayakota, Jumat 20 Mei 2022 Perbincangan itu diduga berujung ke kesalahan Jahor Karena keinginannya tak dipenuhi oleh korban Setelah itu, pelaku melakukan aksi di luar batas kewajaran Hingga korban meninggal dunia, kata Ibrahim Kapolres Tasik Malayakota, Asari menambahkan Setelah menerima laporan kejadian itu, pihaknya langsung melakukan penyelidikan Hasil penyelidikan mengerucut ke si mantan suaminya Akhirnya pada hari itu juga, sekiranya pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat Kami amankan tersangka ketika sedang berobat di sebuah rumah sakit di Ciamis Kata Asari Tersangka langsung diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasik Malayakota Informasi dikutip dari berbagai media masa Bagi almarhumah, mudah-mudahan khusunul otima Dari kita semuanya bisa memetik dari peristiwa ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Terima kasih dadah Sub indo by broth3rmax